Intro Kabupaten Ngawi yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah menyimpan ragam kuliner unik. Ngawi terkenal dengan makanan khasnya seperti Letok Mbah Jan yang sudah melegenda sejak puluhan tahun. Di warung Letok Mbah Jan, tepatnya di jalan Prunojoyo 06, masuk keluruan kerang tengah kecamatan Ngawi, tak pernah sepi pengunjung hingga sekarang. Tidak hanya dari Ngawi, mereka yang datang dari luar daerah mampir untuk menikmati makanan khas Letok Mbah Jan. Pada dasarnya, Letok terbuat dari tempe yang sudah membusuk atau yang sering dikenal tempe semangit. Masyarakat Ngawi menyebutnya sebagai tempe bosok, walaupun demikian, rasa dari Letok sangat gurih dan pedas. Pasalnya tempe semangit dihaluskan lalu dimasak bersama santan dan ditambahkan cabai, bawang merah serta rempah lainnya. Membutuhkan waktu hingga dua hari untuk menghasilkan Letok yang sempurna. Untuk menikmati Letok Mbah Jan, bisa dicampurkan dengan babat goreng, paru, isur, limpa, dan aneka telur. Rasa gurih dari tempe semangit dan santan sangat mendominasi cita rasa dari sajian ini. Ini dibuatnya dari tempe, terus ada jeroan-jeroan gitu. Ada paru, terus kayak babat. Berapa pagi satu bungkus? Satu bungkus 9 rujus. Tergantung lagunya sih. Pertama soal kekhasan ya. Kekhasan dari sisi rasa, dari sisi menu, itu bahan itu lain. Ada beberapa yang istimewa di sini. Ciri khas Ngawi dibandingkan dengan menu pecel yang lain. Ngawi itu ada yang namanya sambal tumpang. Atau sambal Letok. Asal mula untuk Letok ini memang dari orang tua. Kebetulan kami generasi keduanya. Ya Alhamdulillah dari tahun demi tahun ada peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan era globalisasi ini. Alhamdulillah kami bisa menerapkan hal semacam itu sesuai permintaan daripada konsumen. Ada pun pelanggan-pelanggan kami itu selain dari domestik, ada juga yang dari luar daerah, juga ada yang dari luar negeri. Penjual Letok Mbah Jan adalah Budianto, 53 tahun namanya. Ia merupakan anak dari pemilik warung Mbah Jan atau generasi kedua. Dengan tetap memperhatikan kualitas rasa, serta beberapa pilihan menjadi Letok Mbah Jan semakin digemari. Ito Wahyu, CTV Ngawi.